Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke youtube channel ku Anfiasa Reni JS seperti yang ada di judul, di video kali ini aku bakal shopi haul hijab dimana aku beli beberapa hijab segi 4 dan juga pasmina dengan warna dan bahan yang beda-beda tentunya tapi sebelum lanjut nonton jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah ini bagi yang belum dan jangan lupa nyalakan notifikasinya so tanpa basa-basi lagi langsung aja kita ke haulnya so ini dia paketannya ini aku belinya di toko Radstar Stuff dari Bandung terus mereka tuh jual berbagai jenis jilbab yang kekinian banget dengan harga yang murah-murah banget tentunya so aku mau unboxing dulu paketannya nah jadi ini dia hijabnya ini terdiri dari Limatis sebenarnya aku beli 6 jilbab dari toko ini cuma aku dikonfirmasi dulu sebelum dikirim kalau salah satu kesanan aku itu katanya kosong jadi dia kayak nungguin balasan aku dulu baru ngirim jilbab ini jadi pengirimannya lumayan terlambat jadi di chatnya itu katanya kalau barangnya udah sampai aku disuruh ngajuin pengembalian dana jadi pas barangnya sampai aku bener-bener ngajuin pengembalian dana dan uangnya bener-bener dikembalikan ke saldo Shopee Pay aku so aku langsung aja mau review satu-satu jilbab-jilbab ini soalnya bahannya tuh beda-beda gitu nah untuk hijab yang pertama aku beli pasmina namanya ceruti babydoll warnanya choksu karena kayak gini aku mau lipat dulu jadi bahan dari pasmina ceruti babydoll itu kalau dari dekat seperti ini kalian bisa lihat detail bahannya ini kalau aku nggak lipat kalau aku lipat kayak gini di tepinya itu dijahit bukan neci lumayan rapi jahitannya dengan harga Rp20.540 dapat pasmina yang kayak gini so aku mau try on dulu jadi seperti ini jilbabnya kalau aku pakai warnanya itu bikin muka aku jadi auto cerah gitu terus menurut aku jilbabnya itu kayak nggak terlalu susah buat dibantu cuma harus dilipat soalnya kalau nggak dilipat kayak transparan banget gitu tapi menurut aku ini jilbabnya worth it banget sih dengan harga Rp20.000 ini bisa dimodel dengan berbagai jenis model tutorial hijab gitu tadi aku nggak setrika sama sekali aku langsung pakai aja setelah aku buka jadi menurut aku ini jilbabnya bagus banget sih soalnya nggak perlu kita ribet-ribetin lagi dengan di setrika udah bisa langsung pakai untuk hijab selanjutnya aku beli 3 warna dari 1 jenis bahan hijab yaitu square ponton bela square ini harganya murah banget cuma aku belinya itu cuma Rp12.000 aja aku beli yang warna army warna dasri dan warna silver nah ini kan aku beli 3 warna dari 1 bahan hijab jadi aku tunjukin 1 aja untuk detail bahannya ini warna silver seperti ini ini kalau dilipat ini dan tepinya dijahit bukan nilci juga so aku mau langsung aja try on ketiga warna jilbab ini nah ini untuk warna yang pertama aku coba yang warna dasri dan seperti yang kalian lihat ini aku nggak setrika dulu jadi kayaknya jilbab ini tuh harus disetrika dulu baru bisa dipakai soalnya lipatan-lipatannya itu kentara dan membuat jilbab ini lumayan susah dibentuk tapi kalau misalnya kayaknya udah disetrika jilbabnya itu enak banget buat dibentuk gitu dan ini nggak terlalu transparan padahal aku nggak pakai ciput dan dia lumayan tegak gitu lumayan tegak buat dipakai dan bahannya juga nggak gerah nah ini untuk warna yang kedua silver cantik banget cantik banget warnanya dan seperti yang kalian lihat juga dia tuh kayak lumayan kusut gitu kalau nggak disetrika dan bahannya tuh nggak nggak terlalu transparan kalau dipakai tapi menurut aku ini bisa bikin lupa kita kayak tambah apa ya tambah cerah gitu juga ini yang bentukan serinya dan kalau diikat itu seperti ini oh my god dengan harga Rp12.000 udah bisa dapat hijab cantik kayak gini bahannya bagus gampang dibentuk terus tegak juga worth it banget buat kalian beli nah ini untuk warna hijab square yang ketiga warna army jadi seperti ini tampakannya dan bahannya itu emang enak enak banget buat dipakai so kalian wajib banget beli guys di toko ini karena harganya cuma Rp12.000 ini aku nggak di endorse sama sekali tapi aku kayak nge-rekomendasiin banget toko ini buat kalian beli hijab disini so mari kita lanjut ke bilbab selanjutnya ini aku beli yang bahannya cold water black water splash jadi dia anti air gitu patahnya nggak tembus air so banget buat dipakai sekarang udah mulai musim mudian gitu dan ini tepiannya tuh lucu aja gitu kayak gini bentuk tepinya dan bahan jilbabnya itu seperti ini kalau dilipat seperti ini dia itu kayak lumayan kaku gitu lumayan tebal gitu kainnya nah karena katanya jilbab ini water blue water splash jadi aku mau wuktikan di video ini apakah benar-benar dia sesuai claimnya dia bisa menahan air jadi mari kita lihat kalian bisa lihat airnya nggak langsung tembus dia tuh kayak jatuh gitu akhirnya oh my god canggih banget jilbab ini aku akan bandingkan dengan jilbab bela square tadi kalau misalnya aku kasih air apakah airnya juga kayak tadi lihat guys airnya tuh kayak langsung ngeresap gitu di jilbabnya beda banget sama jilbab ini jadi menurut aku ini cocok banget lah dipakai sekarang di musim hujan ini dia langsung jatuh so langsung aja aku akan kasih lihat ke kalian try onnya kalau aku pakai nah ini dia sehijabnya kalau aku pakai dia tuh kayak nggak transparan gitu cocok banget buat hijab hijab sharky terus kalau di lipat itu kayak gini lumayan berat sih jilbabnya tapi aku suka bahan jilbab kayak gini karena kayak gampang banget gitu buat dibentuk terus dia kayak tegak banget gitu di jidat so ini bagus banget lah buat kalian pakai di musim hujan nanti sangat-sangat recommended biar apa ini nggak letek kalau misalnya kena air hujan so segitu aja dulu untuk video shopee haul kali ini terima kasih telah menonton sampai habis jangan lupa tinggalkan like kalau kalian suka video ini dan kalian boleh banget kasih saran di kolom komentar shopee haul apa ada yang bagus banget buat aku bikin dan sampai ketemu di video selanjutnya dadah selamat menikmati